Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nat di channel Nas Artpedia. Buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa Bang Nat belum upload part ketiga dari Kuasa Fusion tahap ketiga? Itu dikarenakan untuk membuat sebuah gambar yang bagus, membutuhkan waktu dan ide yang kreatif. Jadi sebuah karya itu tidak bisa terburu-buru, itu pesan dari Bang Nat. Sambil menunggu Bang Nat update, Nat dan Masnot akan memberikan informasi kepada kalian mengenai komik Boboiboy Galaksi. Yang dimana? Untuk Masnot akan menceritakan story dari isu per isu. Sedangkan Nat akan memberikan informasi update mengenai hal-hal menarik yang terjadi pada komik Boboiboy Galaksi. Nah, di konten kali ini, Nat akan memberikan informasi mengenai hal yang menarik yang terjadi pada komik Boboiboy Galaksi musim kedua isu pertama. Apa saja info menarik yang ada di isu tersebut? Langsung saja kita mulai. Check this out! Di hal menarik yang pertama, adanya markas baru TAPOPS. Di film Boboiboy Movie 2, kita sudah mengetahui bahwa stesen TAPOPS benar-benar hancur porak-poranda dikarenakan serangan dari retaka. Namun, setelah ark retaka selesai, TAPOPS membangun kembali stesen mereka sehinggalah mereka menciptakan dua stesen baru. Yang dimana stesen TAPOPS yang pertama itu berada di luar angkasa dan mengambil penyamaran sebagai tempat pencucian kapal luar angkasa. Tempat dimana Kapten Kaizo dulu melakukan penyamaran. Sedangkan, untuk stesen TAPOPS yang kedua itu berada di bumi di bawah kedai Toaba Kokok Tiam. Atau yang lebih dikenal sebagai TAPOPS Siu atau TAPOPS Underground. Di hal menarik yang kedua, adanya anggota TAPOPS yang baru. Jadi, sekarang kita sudah mengetahui bahwa TAPOPS sekarang memiliki dua stesen khusus untuk melindungi power spera. Itu juga memerlukan pegawai atau anggota yang lebih banyak. Yang dimana, tidak disangka bahwa Toaba sekarang menjadi anggota TAPOPS. Walaupun tidak dikonfirmasi secara ofisial, namun kita dapat menyimpulkannya dikarenakan Toaba adalah penjaga dari pintu masuk TAPOPS Underground. Sedangkan, untuk di stesen TAPOPS yang di luar angkasa, Kita juga dibuat terkejut dikarenakan Kronco Lalun dari Captain Fargova yang teman dari Abang Kasim. Ternyata, ia bergabung juga dengan TAPOPS. Jadi, kita juga bisa menyimpulkan bahwa TAPOPS tidak terlalu memilih-milih dalam merekrut anggota. Asalkan, mungkin mereka punya tekad yang kuat untuk melindungi power spera, mereka pasti akan diterima. Sebab saya kan jadi macam itu. Di hal menarik yang ketiga, didapatkannya jam kuasa baru Boboiboy. Yang dimana, seperti yang kita tahu, bahwa setiap kali Boboiboy mendapatkan upgrade power atau upgrade kuasa, Jam Boboiboy pasti perlu disesuaikan untuk menampung kuasa tersebut. Dan di isu pertama ini, diperlihatkan jam baru Boboiboy yang memiliki bentuk bulat Yang dikatakan menurut Ciciko, mampu menahan dan menampung kuasa tahap ketiga dan kuasa fusion. Tapi, mungkin ada yang bertanya, kenapa setiap kali Boboiboy mendapatkan upgrade kuasa, jamnya harus diperbaharui? Itu sebaiknya kalian tanyakan kepada Nid. Jadi, nanti ada segmen hashtag Nid TanyaDong, kalau kalian memiliki pertanyaan seputar Boboiboy yang belum kalian mengerti. Sebab saya kan jadi macam itu. Di hal menarik yang keempat, power up Adudu. Yang dimana, pada saat Boboiboy movie 2, Adudu sempat kehilangan ingatannya, sehinggalah ia menjadi padudu dan berguru kepada Tokasa. Namun, hal yang menariknya disini, dokrin padudu itu walaupun hanya sebuah settingan, tapi hasil dari latihan tersebut membuat Adudu semakin kuat. Bahkan, untuk kekuatan Adudu ini setara dengan Boboiboy yang menggunakan tahap keduanya. Kalian bisa bayangkan betapa kuatnya Adudu sekarang. Yang kalau boleh net kategorikan bahwa sekarang Adudu memiliki kekuatan setara dengan Captain Pargova. Dan Jugglenote yang menggunakan hidung bot. Loh, kok bisa disetarakan seperti itu? Kalian juga bisa lihat sendiri bahwa untuk mengalahkan Captain Pargova dan Jugglenote itu membutuhkan kuasa tahap kedua. Dan sekarang, Adudu dapat menyetarai kuasa tahap kedua tersebut. Bahkan, mungkin bisa kita kategorikan bahwa Adudu ini sudah melebihi kekuatan Jugglenote dan Captain Pargova. Itu kenapa? Karena Adudu kuat tanpa power spera. Sebab saya, kan jadi macam itu? Di hal menarik yang kelima, adanya chip duplikasi. Apa itu chip duplikasi? Chip duplikasi adalah sebuah chip yang diciptakan oleh Adudu untuk menghack Ocobot agar pada saat Ocobot membuat portal teleportasi, itu akan tersalin oleh chip tersebut dan akan membukakan portal kedua bagi Adudu dan Probe agar bisa mengikuti Boboiboy dan kawan-kawan kemanapun mereka pergi pada saat menyelamatkan power spera. Jadi, Adudu bisa mengambil kesempatan untuk mencuri power spera yang diselamatkan oleh Boboiboy. Sebab saya, kan jadi macam itu? Di hal menarik yang terakhir, jabatan Boboiboy di TAPOPS sekarang. Seperti yang kita tahu, awal mula Boboiboy masuk ke TAPOPS dan Gopal itu adalah sebagai kadet. Tapi, 100% net yakin sekarang Boboiboy sudah bukan kadet. Itu dikarenakan pada saat di animasi Boboiboy Galaxy, Kokoci atau Laksamana Tarung pasti menyebut Gopal dan Boboiboy sebagai kadet. Namun, sekarang dikarenakan pasukan Boboiboy yang mendapatkan prestasi menyelamatkan power spera terbanyak di antara pasukan yang lain, membuat posisi Boboiboy atau jabatan Boboiboy pasti naik drastis. Sehinggalah, net bisa mengasumsikan bahwa sekarang Boboiboy memiliki jabatan sebagai ketua pasukan. Atau mungkin bisa dibilang, sekarang Boboiboy adalah ketua unit pasukan yang berada di TAPOPS Underground. Jadi, segala hal yang terjadi di sektor B801Y, itu adalah tanggung jawab Boboiboy dan pasukannya. Baiklah, kian dulu pembahasan kali ini. Barangkali ada hal menarik yang net lewatkan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum membaca komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu pertama, silakan kalian baca di Nesapedia, tempat kalian bisa membaca komik yang seru, menarik, dan gratis. Link net simpan di deskripsi. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu update art, info menarik, dan komik Boboiboy story yang terbaru. See you next time again. Bye! 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 selamat menikmati